Danawet selaku presiden promotor UFC belum mengeluarkan statement pasti terkait kontrak yang selama ini diisukan akan diberikan pada JK Saragi walaupun ia kalah Namun sebelumnya, Danawet menyebut pertarungan JK Saragi vs Ansul Jubli di final Road to UFC ini layak ditunggu Ia pun sempat menyinggungkan sejeka merebut kontrak profesional Road to UFC adalah ajang untuk mencari pertarung UFC dari berbagai divisi Kebetulan ada wakil Indonesia JK Saragi asal Simalungun Sumatera Utara ini telah menyelesaikan pertarungan di final dengan harus mengakui keunggulan persenjataan lawannya Petarung berusia 28 tahun itu sebelumnya bisa menang knockout dua kali beruntun untuk merebut piket final Danawet selaku bos menyoroti dengan antusias pertarungan ini Ia menilai pertarungan JK vs Ansul Jubli akan berjalan menarik Danawet menyebut JK Saragi menjadi fighter yang berpotensi membuat sejarah Sebab jika menang JK akan mendapatkan kontrak eksklusif dari UFC untuk bertarung di ajang MMA terbesar di dunia itu Salah satu pertarungan yang layak ditunggu adalah JK vs Ansul JK berasal dari perdesaan Indonesia Meraih back to back kemenangan knockout Jika dia menang dia akan menjadi atlet pertama Indonesia yang dikontrak UFC Ucap Danawet dengan semangat Sementara untuk Ansul Jubli, Danawet menyebut fighter India itu menjadi pertarung top India saat ini Ansul Jubli disebut mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat India Lantas bagaimana nasib JK Saragi di UFC setelah kalah di final Road to UFC Tak lama setelah pertarungan JK Saragi vs Ansul Jubli usai UFC mengunggah beberapa hal di media sosial mereka Mereka ikut memposting foto para pemenang final Road to UFC Pada unggahan tersebut, UFC turut membubuhkan caption yang barangkali turut menyimpulkan nasib JK Saragi selanjutnya Inilah 4 pemenang Road to UFC dan para pemenang kontrak Tweet UFC di akun Twitter mereka Nah pada tweetan ini, tidak ada sama sekali foto JK Saragi yang terpampang Sebaliknya foto Ansul Jubli lah yang tampak dalam unggahan tersebut Mengacu pada caption yang ditulis UFC JK Saragi sementara waktu harus mengubur impiannya bertarung di platform MMA besutan Danawet itu Kemungkinan besar tidak akan ada tawaran kontrak dari UFC kepada JK setelah Road to UFC kali ini usai Namun ini semua belum bisa kita pastikan ya karena belum ada statement resmi dari Danawet Meski demikian, JK tidak perlu berkecil hati Dengan usia yang masih cukup muda untuk atlet MMA Perjalanannya masih panjang Ia tentu bisa kembali bertarung di ajang MMA yang ada di Indonesia sebagaimana yang ia lakukan sebelumnya Atau JK dan tim dapat mencari peluang untuk go internasional di luar platform UFC Misal saja nih, JK Saragi bisa saja bertarung di One Championship ataupun Bellator Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung Stay tuned Terima kasih telah menonton